Persib Bandung melanjutkan persiapannya menghadapi Dewa United yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat, 14 Juli 2023. Lawan mereka Dewa United sedang naik performa baik setelah mengalahkan PSM Makassar. Pada Selasa, 11 Juli 2023, pelatih Luis Mia menggelar sesi latihan di Stadion Persib. Sebelum memulai latihan, seluruh pemain mengikuti sesi diskusi dalam ruangan membahas rekaman pertandingan. Gelandang Persib, Tironi Gustavo Delpino Ramos tak terlihat dalam sesi latihan hari ini. Sebelumnya, ia telah meminta izin kepada klub, staf pelatih dan pemain lain untuk menjalani program pemulihan cederanya di Spanyol. Selain Tironi, Edo Febrianza juga meminta izin untuk karena alasan pribadi. Sementara, Alberto Rodriguez Martin berlatih terpisah didampingi fisioterapis Persib, Benedektus Adi Prianto. Hujan tak menyerutkan para pemain untuk beranjak ke lapangan dan melahap latihan yang dimulai menu peningkatan kebugaran. Sedangkan para penjaga gawang langsung jatuh bangun menghalau tembakan. Di akhir sesi latihan, tim melahap game. Dalam sesi ini, tim dituntut untuk selama mungkin menguasai bola sebelum mencetak gol. Sementara itu, Dewa United FC sukses meraih kemenangan penting dengan skor 2-1 atas tuan rumah PSM Makassar dalam laga pekan kedua kompetisi Bery Liga 1 2023 hingga 2024 yang berlangsung di Stadion Gelora B, Jhabibi. Pare-pare hari Sabtu, 8 Juli 2022, sore. Babak pertama dimulai, kedua tim memperlihatkan permainan terbuka. PSM sebagai tuan rumah terlihat berupaya untuk unggul lebih dulu, sementara Dewa United FC juga tampil berani dengan meladeni permainan tim Juku Eja. PSM berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit 19 lewat gol Kenzo Nambu. Pemain asal Jepang tersebut berhasil memanfaatkan bola rebound hasil sundulannya yang sebelumnya mampu dihalau penjaga gawang Dewa United FC, Sonny Stephens. Keunggulan 1-0 untuk PSM Makassar pun bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, squad Dewa United FC bermain lebih efektif. Hasilnya, babak kedua berjalan 3 menit, sundulan Dimitris Kolovos memanfaatkan umpan Adi Setiawan sukses membuahkan hasil. Skor berubah menjadi imbang 1-1. Setelah skor menjadi imbang, laga pun berlangsung semakin menarik. Tuan rumah PSM harus kehilangan satu pemainnya pada menit 90 saat Erwin Gutawa mendapat kartu merah setelah bersih tegang dengan Dimitris Kolovos. Keunggulan jumlah pemain sukses dimaksimalkan Dewa United FC dengan mencetak gol kemenangan pada menit 94 lewat sundulan Alex Martins memanfaatkan crossing sempurna Nasir dari sisi kiri. Dewa United FC pun menyudahi laga dengan kemenangan 2-1 atas sang juara bertahan. Dengan hasil ini, maka anak asuhan Jan-Ol Deryekrin tersebut berhasil meraih kemenangan kedua dalam dua laga awal musim ini. Selain itu, Dewa United FC juga menjadi tim pertama yang berhasil mengalahkan PSM di Stadion Gelora B, J. Habibie sejak musim lalu. Prediksi skorprediks.com, Persib 2-0 Dewa United